Intro Kursi pelatih timnas Indonesia sudah puluhan kali berganti Mulai dari pelatih lokal hingga arsitek asing yang menukangi timnas Garuda Sayangnya hanya segelintir pelatih yang bisa meraih prestasi bersama timnas Selebihnya tak bisa membuat skuad Garuda berbicara banyak Bahkan ada yang hanya numpeng lewat Hai Youtube, kembali lagi di channel Parkir Bus Lantas, bagaimana kabar mereka setelah tak lagi melatih timnas Indonesia? Ini dia dari tanarsitek skuad Garuda dan nasibnya saat ini Simak ulasan kami berikut ini ya Danurwindo Setelah pulang dari Itali untuk meninggalkan ilmu, Danurwindo pun dimanfaatkan Pada Februari 1996, PSSI menunjuk Danurwindo untuk menukangi timnas Indonesia Ia membawa Indonesia masuk dalam putaran final Piala Asia 1996 Meski cuma menjadi juru kunci grup A Setelah itu, ia gagal pada kualifikasi Piala Dunia 1998 Kabar terbarunya, Danurwindo sempat diberi jabatan oleh PSSI sebagai Direktur Teknik PSSI Namun pada tahun 2020 ini, dia digeser menjadi penasehat Direktur Teknik PSSI Heng Wulems Seagame 1997 di Jakarta menjadi hajatan besar PSSI di akhir tahun Heng Wulems menjadi juru raci, timnas usai mengantarkan Bandung Raya Kampion Liga Indonesia Sayang, Indonesia hanya kebagian perak Selain Bandung Raya, Heng juga sempat menukangi PSM Makassar Kabar terbarunya, dia pernah melatih Bali Persegi 2007-2008 Belum lama ini, Heng berkesempatan melihat sesi latihan timnas Saat masih ditukangi Simon McManamy Kabar terkininya, Heng menjadi Direktur Teknik Edgeman FC Salah satu klub di Uni Emirat Arab Nandar Iskandar Kualifikasi Piala Asia 2000 dan Piala Tiger 2000 menjadi tugas Nandar Indonesia dibawanya lolos ke Piala Asia 2000 di Lebanon Meski Kipra Garuda cuma sampai fase grup Di Piala Tiger 2000, Indonesia finish sebagai runner-up Namun kekalahan 1-4 dari Thailand membuat Nandar langsung lengser di tengah turnamen Dan Indonesia melanjutkan Piala Tiger tanpa Nandar Kabar terkininya, Nandar sempat menjadi bagian dari Persibabantul dengan menjadi manajer tim Danan Jaya Danan Jaya ditugaskan sebagai karteker setelah Nandar Iskandar di Depak Ia berhasil mengantar Indonesia ke final dan menjadi runner-up Piala Tiger 2000 Danan Jaya sempat banting setir melatih tim usia muda Dan saat ini, Danan Jaya dikebarkan sudah menjadi instruktur pelatih milik PSSI Benny Dolo Benny Dolo hanya mengantar Indonesia ke peringkat 4 SEA Games 2001 Pada kualifikasi Piala Dunia 2002, Bendol juga gagal meloloskan Indonesia ke babak berikut Empat tahun kemudian, Bendol dipercaya lagi melatih tim nas Gelar juara Piala Kemerdekaan 2008, Mampir ke lemari kaca tim nas Pada Piala AFF 2008, prestasi tim nas tak urung membaik cuma menjadi semifinalis Lalu Indonesia kembali gagal lolos dari kualifikasi Piala Asia 2011 setelah menjadi juru kunci Kabar terkininya, Bendol tengah berjuang melawan sakit tumor yang dideritanya Mari kita doakan untuk kesembuhan Coach Bendol ya Agar bisa kembali menikmati sepak bola Indonesia Ivan Kolev Kolev cuma berhasil meraih runner-up Piala Tiger 2002 Sementara pada putaran final Piala Asia 2004, Scott Garuda mentok di fase grup Kolev kemudian angkat kaki karena arogansi pengurus PSSI yang menganggapnya gagal pada 2004 Kolev kembali lagi pada 2007 ketika Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia 2007 bersama Malaysia, Vietnam, dan Thailand Meski gagal lagi di Piala Asia 2007, Kolev kembali dipanggil untuk menukangi tim nas di kualifikasi Piala Dunia 2010 Pasca tak lagi menukangi tim nas, Kolev banyak melatih tim-tim di Asia Terbarunya di tahun 2019, Kolev menjadi pelatih Persija Jakarta Pido Red Pido Red membawa Indonesia tampil mencengangkan pada Piala Tiger 2004 Indonesia pulang sebagai runner-up Namun skema formasinya berantakan setelah pada Piala AFF 2007 karena tak lolos fase grup Hal itu membuat Pido Red dipecat Kabarnya, legenda Aston Villa ini masih berprofesi sebagai pelatih dan manajer tim Dia juga telah merilis sebuah buku biografinya dengan judul Pido Red All for the Love of the Game Alfred Riedel Di tangannya, Indonesia kembali menjadi runner-up pada Piala AFF 2010 Riedel kembali pada 2013 dan gagal di Piala AFF 2014 Pada 2016, ia dipanggil untuk menangani tim nas lagi Namun, prestasi terbaiknya belum beranjak karena cuma meraih runner-up Piala AFF 2016 Sampai saat ini, Riedel masih menjalani profesi pelatih Sempat diisukan melatih Persija di awal musim 2019 namun batal Dia juga sempat selangkah lagi ke Persebaya Surabaya Namun juga batal karena penyakit yang dideritanya Wim Rich Bergen Wim Rich Bergen tak bertahan lama Ia didepak dalam tugasnya pada kualifikasi Piala Dunia 2014 Terlebih kabar tak sedap perihal hubungannya dengan pemain yang tidak harmonis Saat ini, pelatih asal Belanda itu menunggangi tim nas kepulauan Solomon Dia diikat kontrak sejak 2019 lalu Aji Santoso Aji Santoso ditunjuk sebagai karteker setelah kepergian Wim Rich Bergen Ia meneruskan tugas Wim yang gagal membawa Indonesia menang di kualifikasi Piala Dunia 2014 Aji memimpin tim nas senior untuk menghadapi partai sisa melawan Baharaing Indonesia kali telah 0.10 dari Bahrain Saat ini, Aji menjadi pelatih bagi Persebaya Surabaya Sebelumnya, dia juga menjadi pelatih untuk Persebaya Lamongan dan Arema FC Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan Berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional Kami ucapkan terima kasih kepada Wikipedia Kompas.com Laman PSSI.org Dan BolaSport.com Itulah tadi deretan mantan pelatih tim nas Indonesia dan nasibnya saat ini Kalau menurut kamu, pelatih mana yang paling berkesan? Silahkan komen di kolom komentar ya Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya Selamat menikmati